selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada episode kali ini, akan membahas mengenai beberapa kekuatan terpendam orang dengan garis tangan huruf M, atau keistimewaan garis tangan huruf M, baik itu menurut primbon Jawa ataupun ilmu palmistri ilmu membaca garis tangan sudah dipraktekan semenjak ratusan tahun yang lalu, banyak orang yang menganggap bahwa bentuk atau pola garis pada telapak tangan bisa menentukan masa depan, dan bahkan mengindikasikan suatu kekuatan yang paling menarik diantara pola garis telapak tangan adalah panjenengan yang memiliki pola garis tangan huruf M, baik itu di tangan kanan maupun kiri, pola garis tangan ini memiliki banyak makna positif yang tersembunyi berikut ini adalah kekuatan terpendam orang dengan garis tangan huruf M, baik itu di kanan ataupun di kiri, dimana yang pertama adalah mereka akan bisa menemukan kesuksesannya hanya dengan cara bekerja keras panjenengan yang terlahir dengan memiliki tanda garis tangan huruf M, biasanya adalah seorang yang memiliki tekad yang kuat untuk menjadi orang sukses, panjenengan juga berambisi untuk selalu bisa mencapai semua tujuan hidup pemilik garis tangan M bukan tipe orang yang mudah menyerah, kegagalan dan hambatan bukanlah sebuah jalan buntu dan akhir dari segalanya, melainkan mereka akan selalu bangkit dan termotivasi dan jika panjenengan pemilik garis tangan huruf M saat ini sudah berada di jalur yang benar, kemudian panjenengan senantiasa bekerja keras, maka panjenengan akan sangat mungkin untuk menjadi orang yang sukses sebelum umur 40 tahun kekuatan terpendam orang dengan garis tangan huruf M urutan yang kedua, adalah mereka memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi keistimewaan garis tangan huruf M yang lainnya ini, sangat cocok menjadikan pemiliknya untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik dan tepat pada waktunya jika panjenengan adalah seorang perempuan dengan garis tangan M, maka besar kemungkinan kedisiplinan panjenengan adalah dalam bidang pengaturan keuangan dan selain pintar mengatur uang, panjenengan juga adalah seorang perempuan yang cerdas kekuatan terpendam orang dengan garis tangan M urutan yang ketiga, adalah mereka memiliki jiwa dengan welas asih yang tinggi kelebihan garis tangan huruf M ini juga terletak pada hati dan jiwanya pemilik garis tangan M meskipun terkesan sangar dari luar, namun biasanya memiliki perasaan dan emosi yang mudah tersentuh pemilik garis tangan M akan mudah bersimpati kepada kesusahan orang lain hal ini selain disebabkan karena mereka memang memiliki hati yang baik, biasanya juga karena mereka pernah berada di posisi yang sama pemilik garis tangan M, adalah orang yang rata-rata mengalami kesusahan di awal-awal hidupnya panjenengan pemilik garis tangan M, juga merupakan orang yang suka berbagi panjenengan jika memiliki rezeki yang lebih biasanya tidak sungkan untuk membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan namun yang harus diperhatikan, meskipun panjenengan memiliki welas asih yang besar baik disadari ataupun tidak, panjenengan juga memiliki kecenderungan untuk menjadi mudah marah kekuatan terpendam orang dengan garis tangan huruf M yang keempat, adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni selain berdisiplin dan bertanggung jawab, panjenengan dengan garis tangan M juga merupakan orang yang mampu mencari dan memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi selain mampu memunculkan ide-ide kreatif yang di luar pemikiran orang lain panjenengan juga sering dijadikan panutan oleh orang-orang di sekitar bahkan nasihat-nasihat panjenengan yang cenderung penuh dengan kebijaksanaan banyak didengarkan oleh mereka yang sedang terjebak dalam permasalahan kekuatan terpendam orang dengan garis tangan M urutan kelima adalah mereka mampu mendeteksi kebohongan pemilik garis tangan M, biasanya adalah orang yang apa adanya ketika berbicara dengan orang lain bahkan terkadang mereka terkesan terlalu jujur namun dibalik kepolosannya, pemilik garis tangan M bukanlah orang yang mudah dibohongi pemilik garis tangan M, bisa membaca dan merasakan jika lawan bicaranya sedang berbohong bahkan dia juga akan tahu jika lawan bicaranya tersebut menyembunyikan niatan jahat di dalam bujuk rayu kata-katanya itulah sebabnya banyak dari pemilik garis tangan M ini hanya memiliki segelintir orang yang bisa dikatakan sebagai teman sejati, mereka hanya akan memilih orang yang benar-benar jujur dan apa adanya sebagai teman sejati yang selalu dapat diandalkan kekuatan terpendam orang dengan garis tangan M yang keenam adalah mereka bisa menjadi sosok pengayom sejati panjenengan dengan garis tangan M, kebanyakan memiliki wibawa dan karisma yang tinggi panjenengan juga memiliki bahu yang kuat untuk menjadi tempat bersandar bagi orang lain ketika harus membela dan melindungi orang lain, panjenengan dengan garis tangan M akan mampu melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang sehingga dengan demikian panjenengan akan mampu mengambil suatu keputusan yang benar-benar adil kekuatan terpendam sebagai pengayom sejati ini baru akan muncul setelah pemilik garis tangan M bisa mandiri dan sudah selesai dengan segala urusan hidup yang membebaninya kekuatan terpendam orang dengan garis tangan M urutan yang ketujuh adalah keinginan dan cita-citanya banyak yang terwujud selain dari kualitas diri yang memang unggul seperti ulet dan pantang menyerah orang dengan garis tangan M ini menurut Primbon Jawa memang banyak beruntungnya salah satunya adalah keinginan dan cita-cita mereka yang banyak terkabul selama apa yang mereka inginkan tersebut masih masuk akal dan sinkron dengan kenyataan maka tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, alam semesta akan senantiasa mengabulkannya sehingga jika Panjenengan adalah seorang pemilik garis tangan M namun sampai saat ini belum berhasil mewujudkan impian maka bersabarlah dan tetap berusaha karena semua akan terkabul pada waktunya kekuatan terpendam orang dengan garis tangan M yang kedelapan sekaligus terakhir adalah mereka menyimpan kekuatan spiritual terpendam kekuatan spiritual terpendam dari orang dengan garis tangan M ini banyak macamnya seperti ucapan atau mimpinya yang sering jadi nyata namun yang paling banyak dan umum ditemukan adalah kekuatan mereka dalam hal intuisi orang dengan garis tangan M memiliki intuisi dan firasat yang tajam itulah sebabnya mereka bisa tahu jika ada orang yang sedang berbohong intuisi dan firasat mereka bisa sangat berperan dalam menjalani kehidupan demikianlah video kali ini mengenai 8 kekuatan terpendam orang dengan garis tangan M semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan yang berguna seperti biasa sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki dan penghidupan Amin selamat menikmati